Hola amigos parantosku mahadamangos, di video kali ini kita akan melanjutkan part ketujuh dari serial The Greyman dan di part ini menceritakan mengenai hancurnya Innocent milik Alan lah kok bisa hancur sih, gimana ceritanya? daripada penasaran kita langsung aja tonton videonya tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian kalau sekarang bisa numpang wifi tetangga bruh di awal part ini kita akan melihat Lenale yang mendapat kabar dari markas besar yang katanya mereka udah berhasil melacak keberadaan General Cross setelah mendapatkan kabar tersebut, ia dan teman-temannya pun langsung berlayar menggunakan sebuah kapal besar scene selanjutnya kita akan diperlihatkan flashback dimana Tiki yang waktu itu berteleportasi dan gak sengaja bertemu sama Suman setelah membunuh dua eksorsis, Tiki pun mendekati Suman membuat Suman ketakutan dan bilang kalau ia tidak ingin mati ternyata Suman gak dibunuh sama Tiki dan ia tersadar di sebuah rumah warga yang menolongnya tapi anehnya saat anak pemilik rumah tersebut diminta mengambil air untuk Suman tautau rumahnya dihancurkan oleh sesosok monster besar berwarna putih kembali ke Ellen yang masih berlayar menuju tempat General Cross berada saat berada di tengah lautan, mereka pun diserang oleh para Akuma yang jumlahnya sangat banyak pertarungan pun terjadi, Ellen yang lengah pun berhasil dibawa terbang oleh salah satu Akuma menuju hutan Luffy dan Bookman menyuruh Lenale untuk membantu Ellen karena diantara mereka inosin Lenalelah yang satu-satunya bisa terbang Lenale pun terus mengejar Ellen ke dalam hutan hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkannya tapi gak diduga si monster putih besar tadi muncul di hadapan keduanya tapi anehnya para Akuma malah menembaki monster besar itu dan gak diduga setelah melihat wajah yang berada pada tubuh monster tersebut Lenale mengenali wajah itu adalah wajah Suman Lenale angsok lalu bilang kalau Suman udah berubah bentuk menjadi makhluk yang disebut Tagaochi yang katanya Tagaochi adalah orang yang udah gagal menyingkronkan dirinya dengan Inosen tapi yang membingungkan kenapa Suman yang udah menguasai Inosen sepenuhnya bisa berubah menjadi Tagaochi Tagaochi Suman yang terus aja diserang para Akuma lalu menyerang balik hingga membuat ledakan besar yang bisa memusnahkan semua Akuma begitu aja tapi gak sampai disitu karena kemudian datang Akuma-Akuma dalam jumlah besar yang kembali menyerang membuat Suman mengamuk sampai-sampai kekuatannya menghancurkan apa yang ada di sekitarnya melihat itu Lenale lalu bilang pada Ellen jika mereka harus menyelamatkan Suman Lenale lalu membuat pusaran angin yang menghalangi Suman dari serangan para Akuma membuat dirinya bersama Ellen bisa mendekati Suman Ellen mencoba menarik wajah Suman keluar tapi ternyata anak pemilik rumah tadi juga ada di dalam tubuh Tagaochi membuat Ellen beralih menolongnya tapi saat berhasil menyelamatkan anak tersebut malah Ellen yang diserap ke dalam tubuh Tagaochi Ellen yang ada di dalam tubuh Tagaochi tiba-tiba merasa sangat kesakitan karena katanya semua pikiran Suman mengalir di kepalanya sementara di luar karena pusaran angin buatannya udah hilang para Akuma pun kembali menyerang Suman membuat Lenale yang membawa anak kecil bersamanya terpaksa menjauh dari sana dan meninggalkan Ellen kembali ke Ellen yang melihat jelasan sewaktu Suman didatangi oleh Tiki dari sana Ellen mengetahui kalau Suman yang ketakutan dan berhenti bertarung seperti mengkhianati inosannya sendiri hingga ia menjadi seperti sekarang tak lama Ellen pun mendengar jeritan suara Suman yang katanya saat ini tubuh Suman udah sepenuhnya dikuasai oleh inosennya sendiri yang mencoba membunuh Suman Ellen pun lalu mengaktifkan inosennya dan berhasil menemukan inosen milik Suman tapi kemudian inosen itu mengeluarkan cahaya putih yang membuat Ellen terdorong keluar Ellen kembali mendekat ke arah tubuh Suman dan mencoba menariknya keluar tapi yang gak bisa melakukan hal itu sementara si Lenale terlihat udah berhasil membawa anak kecil tadi ke tempat pengobatan yang tak jauh dari tempat pertarungan hingga akhirnya anak itu pun berhasil diselamatkan kembali pada Ellen yang terus jatuh bersama tubuh besar Tagaochi dan mengarah ke desa tempat Lenale berada Ellen terus berusaha menyadarkan Suman tapi si Suman malah menggigit tangannya tapi itu tak membuat Ellen menyerah untuk menyadarkan Suman hingga akhirnya si Suman terlihat mengubah arah jatuhnya hingga tubuh besar Tagaochi tak jadi menimpa kota Ellen yang terhempas dari tubuh Tagaochi pun terjatuh ke dalam danau sementara si Suman yang gak bisa mengendalikan tubuhnya saat ini kembali bangkit dan mulai menghancurkan desa Ellen yang bisa keluar dari danau lalu mengaktifkan inosennya dan berhasil menahan tubuh besar Suman walau ia sendiri harus terus terdorong sampai akhirnya Ellen menggunakan semua kekuatannya dan berhasil mendorong balik hingga tubuh Tagaochi bisa ia jatuhkan kembali ke Lenale yang menghubungi markas pusat untuk menanyakan cara menyelamatkan Suman tapi markas besar bilang kalau Tagaochi gak bisa diselamatkan dan karena itu Suman akan tewas Komui pun berkata kalau inosen Suman akan kembali normal setelah menyerap habis jiwa Suman dalam 24 jam ia pun meminta Lenale mengambil inosen itu sebelum jatuh ke tangan Akuma Lenale yang ingin tetap menyelamatkan Suman lalu berkata kalau Suman adalah temannya tapi Komui lalu memberikan fakta tentang Suman dan berkata kalau Suman bukanlah temannya karena ternyata sebelum terjadi perang besar kemarin yang menewaskan ratusan Finder dan enam eksorsis Suman sempat menelpon markas pusat untuk menanyakan lokasi di mana para eksorsis bertugas gak lama setelah Suman menanyakan hal itu terjadi penyerangan di berbagai tempat hingga menewaskan ratusan orang walau gak ada bukti Komui sempat mencurigai Suman yang menjual informasi itu pada Hakusaku dan kini Suman yang berubah jadi Tagaochi karena ia telah mengkhianati inosennya semakin membuat Komui yakin akan hal tersebut sementara di luar Ellen terus menahan tubuh Suman yang kembali mengamuk Ellen pun lalu berkata jika ia sempat melihat bayangan putri Suman waktu berada di dalam tubuh Tagaochi Ellen juga mengetahui fakta kalau Suman sebenarnya gak mau menjadi seorang eksorsis tapi karena waktu itu putrinya mengalami sakit parah dan semua biaya pengobatannya ditanggung oleh markas besar maka Suman pun setuju untuk bergabung dan karena itulah Suman yang gak mau mati karena ingin tetap bertemu keluarganya rela menjual informasi kepada Tiki mendengar kata-kata itu Suman pun terlihat berhenti bergerak dan melihat kesempatan tersebut Ellen mencoba menghancurkan inosen milik Suman tapi saat akan melakukannya tiba-tiba aja Ellen merasa sangat kesakitan pada lengan kirinya yang kemudian terlihat menghitam karena Ellen terlihat udah gak bisa bergerak Suman pun kembali mengamuk dan menghancurkan desa juga berhasil membunuh banyak orang walau begitu kesadaran Suman meminta seseorang untuk menghentikannya Suman lalu gak sengaja melihat seorang anak yang sedang menangisi kematian ayahnya membuat Suman menangis dan mengingat anak perempuannya bersamaan dengan itu jiwa Suman pun udah mulai diserap sama inosennya sendiri melihat Suman akan tewas Ellen bilang ia gak akan membiarkan itu terjadi tapi Ellen sendiri udah gak bisa menggerakkan tubuhnya hingga ia pun terpaksa menyerah namun kemudian tim canpi muncul dan menggigit Ellen untuk menyadarkannya setelah tahu maksud tim canpi yang gak mau melihat Ellen menyerah ia pun berusaha hingga berhasil menuju tubuh Tagaochi walau harus merangkak Ellen pun akhirnya berhasil mendekati tubuh Suman Suman lalu berkata pada Ellen ia akan segera mati bersama lenyapnya tubuh Tagaochi mendengar itu Ellen pun memaksakan diri mengaktifkan inosennya walau terlihat ia sangat kesakitan Ellen mencoba menghancurkan inosen milik Suman tapi ia malah tersengat yang kata Suman jiwa Ellen bisa ikut terserap Suman juga berkata ia yang udah membunuh banyak orang gak pantas untuk diselamatkan Ellen tetap gak mau menyerah dan malah memberikan lengan kanannya untuk Suman gigit agar bisa menariknya keluar mendengar Ellen berkata ia akan mengupayakan Suman mendapat kebahagiaannya kembali Suman pun kembali bersemangat dan bilang kalau ia ingin terus hidup dan akhirnya dengan sisa kekuatan yang ia miliki Ellen berhasil menarik tubuh Suman keluar Ellen pun lalu mendekati tubuh Suman tapi karena energi kehidupannya udah banyak terserap walau Suman masih hidup tapi ia terlihat gak bisa bergerak dan kemudian hal gak diduga terjadi karena Tiki yang ternyata berada disana lalu membunuh Suman dengan merubah tubuhnya menjadi kupu-kupu hitam Ellen yang marah mencoba memukul Tiki yang tentu aja bisa ditangkis dengan mudah karena Ellen udah gak bisa menggunakan kekuatannya secara mengejutkan Tiki lalu menyebutkan nama targetnya yang diberikan hakusaku pada sebuah kartu yang ternyata target Tiki adalah si Ellen sendiri setelah mengetahui jika yang ada di hadapannya adalah Ellen Walker Tiki pun langsung memutuskan inosennya ternyata hakusaku menuliskan semua nama target yang berpotensi memiliki Heard pada kartu yang ia berikan pada semua klien Noah si Ellen yang diduga juga inosennya merupakan Heard coba dihancurkan oleh Tiki tapi ternyata saat dihancurkan inosen Ellen adalah inosen biasa guys Tiki pun kemudian mencoba membunuh Ellen dengan cara memasukkan salah satu kupu-kupunya yang disebut Tis ke dalam tubuh Ellen tapi anehnya saat Lavi, Lenale, dan tim canpi yang mencari Ellen udah sampai di sana tubuh Ellen udah hilang entah kemana Lavi lalu diperintahkan untuk kembali ke kapal karena katanya pembawa pesan udah menunggu mereka yang ternyata pembawa pesan itu berasal dari cabang Asia yang mengabarkan jika tubuh Ellen udah mereka bawa ke markas pembawa pesan bernama Won itu pun meminta eksorsis yang tersisa untuk meneruskan misi mereka tanpa Ellen tapi karena kapal udah rusak parah mereka gak bisa melanjutkan perjalanan dan ternyata Won datang bersama Miranda yang udah resmi menjadi seorang eksorsis Miranda lalu menggunakan inosennya yang udah dirubah menjadi senjata mengembalikan keadaan kapal menjadi seperti semula hingga akhirnya para eksorsis pun melanjutkan perjalanan mereka keadaan part 7 pun selesai oke karena video yang udah abis gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit